Intro Halo selamat datang di channel Ruang Taktik Di video kali ini kita akan preview Derby Manchester Laga ini akan berlangsung di Etihad minggu nanti Musim lalu MU yang ditukangi Ragnik kalah 4-1 disini Memang musim lalu bukan musim yang bagus buat MU di Derby Lantaran di Old Trafford, tim yang kalah itu dinahkodai Ole juga kalah 0-2 oleh Man City Yang menarik adalah musim sebelumnya di mana Ole bisa menang 2-0 di Etihad Lalu 0-0 di Old Trafford Dan mundur lagi di musim sebelumnya, MU Aswan Ole bisa menang 2-0 di Old Trafford lagi Nah, bagaimana kira-kira preview taktikal di Laga Derby nanti? Let's go, kita bahas sama-sama Man City kemungkinan besar akan full team dengan Haaland sebagai ujung tombak Yang pada laga terakhir melawan Wolves, ia ditopang Grealish serta Foden di sayap City memainkan banyak kombinasi di pos winger ini Ada Mahrez Foden atau Foden Bernardo Juga Alvarez pernah bermain di pos ini Lalu di tengah ada Bernardo dan De Bruyne Lalu di pos nomor 6 ada Rodri Ini adalah kombinasi terkuat City selama gak ada pemain yang cedera Sementara di lini belakang, yang menarik adalah dipasangnya John Stone di kanan ketika Walker gak dimainkan Lalu ada Akanji serta Ruben Dias di tengah City punya banyak pilihan di pos ini seperti Nathan Aike Yang tampil impresi di awal musim dan di tim Nas Delanda Di saib kiri nampaknya akan fix jadi milik Jauh Cancelo Di kubu MU jika melihat laga terakhir melawan Sheriff FC Bisa dikatakan full team dengan Cristiano Ronaldo sebagai ujung tombak Di top bang Bruno, Sancho di kiri serta Anthony di kanan Double pivot diisi McTominay serta Ericsson Dan di belakang diisi Dalo, Varane, Martinez serta Malaysia Ini nampaknya akan jadi starter yang dipakai 10-H di laga nanti Kecuali di lini depan, kemungkinan besar Rashford bisa menggeser Cristiano Ronaldo Dengan catatan pemain nomor 10 ini fit Kenapa pilih Rashford daripada Cristiano Ronaldo? Tentunya ini berkaitan dengan game plan yang digunakan The Hang nanti Saat mengalahkan Arsenal, Rashford sukses mencetak 2 gol Dan mengekspos garis pertahanan tinggi The Gunners Yap, kuncinya adalah memanfaatkan kecepatan Rashford Untuk serangan balik atau serangan transisi cepat Mengekspos garis pertahanan tinggi Manchester City Jadi game plan yang logis untuk MU nanti adalah bermain defense dan counter Memainkan pertahanan yang rapat, namun tetap start blok medium atau tinggi Bukan langsung blok rendah atau low blok, terutama di awal laga Gunanya untuk tetap memberikan press kepada City saat build up Tapi gak terlalu tinggi dan intent, seperti di laga versus Arsenal ini Game plan City sudah pasti memainkan possession Yang perlu dilakukan adalah meminimalisir kesalahan-kesalahan umpan Agar gak mudah kena serangan balik Mustahil dalam pertandingan mempertahankan 100% akurasi umpan Jadi bagaimana caranya City gak melepas umpan berbaya ketika shape-nya belum siap Untuk menerima counter attack lawan Counter press atau rebut bola kembali akan jadi krusial di sini Itulah sebabnya jika gak cederah, pemain seperti Bernardo serta Foden akan krusial untuk situasi-situasi ini Karena work rate-nya yang tinggi Hull space adalah area yang krusial bagi City untuk menciptakan peluang Area ini gak terlalu kesayap dan gak begitu ketengah City dibekali pemain yang bisa menciptakan peluang dari half space Terutama pada posisi relatif jauh dari kotak penalti Ini yang berbahaya Serangan ini bisa jadi senjata ketika MU melakukan low block atau bertahan di blok rendah Peran Anthony ataupun Sancho dalam bertahan akan diuji di sini Selain itu, cover dari double pivot juga krusial Kenapa MU harus menerapkan defend dan counter? Well, memang ada pilihan untuk melakukan high press Namun melawan City yang punya ketahanan pressing tinggi bisa jadi strategi bunuh diri Bisa dilihat dari passing map City ini Semua terkoneksi alias semua pemain terlibat dalam build up dan gak panik ketika di press Jadi jika ingin menerapkan high press, harus dilakukan secara intens Yang mana akan menghabiskan stamina selama 90 menit Melati ini dengan bermain high pressing akan beresiko dilewati Bahkan bisa jadi bulan-bulanan passing Manchester City Apakah bermain low block gak beresiko? Tentunya beresiko juga Terutama lewat serangan half space tadi Jadi bertahan low block pun harus pakai taktik bertahan yang spesifik Untuk mengkompensasi ruang fullback yang naik Bisa dengan geladang yang turun hingga ke backline Seperti yang dilakukan Casemiro di Madrid ini Dimana McTominay pun sebetulnya bisa Namun pembacaan permainan masih bagus Casemiro di Madrid Sudah kita ketahui bahwa Haaland start dengan sangat baik di Manchester City Ini akan jadi PR bagi MU Terutama Martinez yang juga on form Meski di awal sempat diragukan Lisandro Martinez sudah pernah berduel dengan Haaland Saat keduanya bertemu di UCL Hasilnya Martinez bisa mematikannya Namun tentunya situasi Haaland di City berbeda Ia kerap mendapatkan suplai aliran bola yang baik dari rekan-rekannya Jadi ini bukan hanya tugas Martinez Melainkan pemain lain juga untuk mematikan aliran bola untuk Haaland Satu lagi City juga berbahaya dalam serangan transisi Beberapa musim ini Pep banyak mengeksekusi situasi transisi Langsung dengan serangan balik cepat Dan ini bisa jadi senjata saat pemain MU mudah kehilangan bola Nah sudah penasaran dengan laga derby nanti Dan bagaimana prediksi kalian? Langsung tulis saja di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!